Intro Sobat pencinta militer, meski mempunyai anggaran pertahanan yang besar dan dominan dalam mengakuisisi alutsista keluaran terbaru alias beli baru tapi faktanya, pemerintah Australia punya fleksibilitas untuk urusan pembelian persenjataan apalagi jika ada urusan yang sifatnya sangat mendesak Beli alutsista bekas asal berkualitas tentu tidak diharamkan Persamaan dengan disetujuinya atas pembelian paket ratusan unit MBTM 1A1 Abrams dengan nilai 1,68 miliar dolar Amerika Defense Security Cooperation Agency atau DSCA pada tanggal 29 April 2021 2021 juga telah memberi persetujuan kepada Australia untuk membeli 4 unit helikopter angkut berat Chinook dengan nilai 259 juta dolar Amerika Seperti halnya paket pembelian tank MBT Abrams, paket 4 unit heli Chinook adalah barang bekas pakai milik Angkatan Darat Amerika Serikat Dikutip dari laman Janes.com pada tanggal 30 April 2021 disebutkan, meski merupakan helikopter bekas pakai namun dalam paket penjualannya sudah mencakup dukungan suku cadang dan beragam peralatan pendukungnya Penjualan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat Australia ialah salah satu sekutu terpenting kami di Pasifik Barat Letak strategis kekuatan politik dan ekonomi ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas ekonomi di kawasan Sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu sekutu kami dalam mengembangkan dan memelihara kemampuan pertahanan diri yang kuat dan siap ujar jurubicara DSCA Empat unit heli Chinook yang dibeli untuk Angkatan Darat Australia adalah jenis Chinook CH-47F Nah, sebagai informasi, saat ini Angkatan Darat Australia sudah mengoperasikan 10 unit Chinook CH-47F yang menggantikan heli Chinook CH-47D yang telah dioperasikan sejak tahun 1995 Armada heli Chinook Australia ditempatkan di Townsville, Queensland Heli Chinook CH-47F telah dikembangkan berdasarkan dari varian CH-47D Di CH-47F pihak Boeing mengadopsi tipe mesin baru, peningkatan kekuatan airframe, dan sistem avionik baru Helikopter Chinook perdana CH-47A telah meluncur pada tahun 1962 Maka heli Chinook CH-47F baru terbang perdana pada tahun 2001 Dan produksi secara komersial baru dilakukan pada tahun 2006 Karena populasi heli CH-47D yang besar Boeing pun menawarkan CH-47F yang berasal dari standar CH-47D atau remanufaktur Nah, sobat pencinta militer Untuk sebagian besar heli CH-47F pesanan Australia akan mengacu pada konfigurasi yang sama Dengan yang digunakan oleh Angkatan Darat AS Meskipun rem rotor dan titik pengikat atau T-down points telah ditambahkan Untuk memfasilitasi operasi dari kapal induk helikopter LHD Canberra-Klas Lain dari itu, Chinook Australia pun telah mendapatkan modifikasi berupa Pemasangan tempat duduk penumpang, mini guns, dan pelindung balistik di bawah lantai Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Garuda Militer Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe